belum siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bang Culik lagi belum siap apaan ya Mak apa belum siap apaan enggak kebiasaan Bang Culik tiba-tiba duduk nggak ada panjang-panjang langsung dan kita ada di gemgrom bro dan setelah sekian lama gua nggak kemari ada setahun ya ah lebih harusnya setahun ya tahun lah emang setahun tahun-tahun aku kit awal disini kan enggak pofit banget enggak masih masih nonton koki kan Oh ya kan mountain koki sikit-koki sikit ya sekarang kok enggak ada ada di depan-depan sedikit jadi ya jarang ke sini mohon maaf banget kalau Bang Ramah masih walaupun gua kesini suka ketemu jatuh negara iya masih jual kan masih tapi sombong lewatin doang harus sombong kita Pak soalnya dia udah sombong ya weekend doang kan dagang Bang Culik karena disini ada tank 2 meter isinya secret semua yang pasti terima kasih banyak kata support dan doa temen-temen gimana Bang Ramah pada akhirnya bisa merealisi mulai mulai ke atas ini ya kan sok ikannya ini kan berarti ada reward ada reward ya kan ada reward reward yang diberikan dari Bang Ramah ke pelanggan dari pelanggan ke Bang Ramah ada cuan ditingkatkanlah usahanya masih sikit dan kita hajar sikrit-sikrit yang ada di pasar gemblok tapi kalau buat temen-temen yang suka sikit ada baiknya simpel nomor WhatsAppnya dan bisa janjian di jati negara atau bisa langsung datang kemari yang penting simpel dulu deh nomor WhatsAppnya betul wapang Culik WhatsApp berapa 0896-3720-9594 eh nomor lama ya masih yang lama Bang Culik masih lama tuh iya udah lama nggak di content malu ya kita gas aja dan ada ikan apa aja yang pasti urusan sikrit di sini komplit salam ngobok-nobok hobi kan nggak ngobok ya asyik asyik masih hafal kan bahaya bahaya tuh bro Widih kaya di laut ini gede banget ini akuarium 2 meter kecil 2 meter wujur tuh di bawah ada ada lagi yang lucu nih manculik mana bisa berimprasinya lucu ya lucu ya lucu ya dan ini adalah sikrit terbesar di dunia Oh iya dimana saiznya bisa sampai nyaris 100 meter tahu ini karena kasih tau dulu tadi namanya apa dia Emperor 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 itu artinya bukaan ya kesar ya apa ya kekaisaran ke seperti itulah dan kita mulai deh depan aja buis 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 ini depan Depannya ya depan depan ke depan dilar teman-teman tahu kenapa kanya Lo muter kono Halo motor lu suruh Enggakasternya次i wuih komplit ya Mak pakannya juga ya ada Cuman yang lagi kosong platinum sama yang VG HD nya tuh Bang Jolik Kosong aja platinum ya Tuh, kita ada di Pasar Gemu doang Karena lapaknya banyak yang kosong sayangnya Banyak yang kosong, tapi ini ada yang baru nih Bang Jolik Predator Sama ini nih Bang Pian pindah ke depan Biar nggak keliatan polos banget di depan kan Oke, kita mulai aja Jadi Bang Rahmai memang spesial siklit Dan makin rapi makin banyak dagangannya Jadi kita mulai dari depan yang mana nih Bang Rahmai? Dari atas kanan kali Bang Jolik Atas kanan, atas kanan sini ya? Iya, ini sih Bang Jolik, tank siklit dari Danau Malawi Kebetulan hub semua nih golongannya mereka Oh jenisnya, kan dia ada hub Terus, Aulonokara, Auro Aulonokara, Aulonokara Sama Mbuna, Mbuna Nah itu yang dari Danau Malawi Terus ada apa lagi? Kalau buat Danau Malawi itu sih penyebutannya golongannya cuma tiga itu Tiga ya? Aulonokara, 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 Buna, Bang Jolik Malawi, Afrika ya sebutannya ya? Afrika, ya makanya kalau ada yang nanya kayak Frontosa itu masuknya mana? Aulonokara, Buna, Aulonokara, Buna, Buna, Buna? Karena Danau itu udah beda bukan Danau Malawi Dia apa ya? Dia Danau itu dari Tanganika Mana itu? Danau Tanganika itu tetangganya Danau Malawi masih sama-sama di Afrika dari canjur masih jauh ada danau itu danau buat mandi hahaha jadi ini jenis itu rata-rata hab semua yang di atas itu banggelik apa aja dia hapsnya habis itu disini ada ini nih bang ini koso komis prostratus terus ada dia nih Blue Dolphin Fritocara Dolphin ada abinonya juga tuh yang matanya merah yang mirip Snow White ya di bawah tuh 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 ya terus ada Fusco dia masih satu genus sama penustus yang banyak di pasar ikan hias nih ya terus ada Frieri nih Frieri nih bakal masih Frieri tuh atasnya ada ubahnya beda tuh ya Frieri tuh ya yang jantannya biasanya gitu nanti palanya putih sampe depan terus ada Christy ini Christy nih emang jelik Christy ya harus loker habis Christy Christy ya apa urusan sama Kristen dia kayaknya sih justru malah ini kan harusnya cewek semua kan Christy namanya oh Christy ya kalau cowok Kristen tuh ya kalau cewek Christy kalau ini cewek ini cewek kereaan cowok sih cowok sih iya cuma namanya kayak namanya cewek secara ukuran dia galak apalagi oh dia galak iya makanya maaf nih motong dikit kalau hab itu terikaya nya kalau digolok apa komunitas secret itu kalau bikin tank isinya hab Aulonokara itu jangan ada Christy deh soalnya dia lebih Oh Christy itu Christy iya dia tuh nggak bisa ngeliat ikan kecil pasti dimakan oh dimakan ya sampai makan dimakan bukan kalau yang lain kan biasanya ngebully ya ngebully kalau dia emang niat makan makan dilukai enggak deh kayak ngincer palanya nih misalnya Oh pala ikan lebih kecil dia incer-incer gini-gini kan langsung dihap gitu tapi kalau oh ya hapsi makannya tapi kalau saiznya sama nggak masuk di mulut dia nggak 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 harusnya enggak masih aman kayak tadi kan tadi di frame Bang Julie kayaknya kelihatan tuh bakal ngeker-ngeker cuman karena kebetulan lebih gede iya apanya tuh ditinggal sama dia ya dia mikir ya iya kayak dia yang kelolodan nih kelolodan nih gua nggak jadi dimakan ya kelolodan udah lama tuh nggak denger ngomongan kelolodan udah kan dia bisa sambil minum deh iya oh iya ini saiznya berapa ini saiznya itu kalau dari Fiery dulu ya Fiery itu sekitar 8-10 cm mana ini 80 cm mana ini 8 cm ada ya 8 cm ini ya ini ya Fiery ya berubahan ya terus kalau si Fisco yang terbesarnya enggak terbesarnya mana itu dia fosokromis oh Fiery nya enggak terbesarkan di sini jadi nggak bisa fosokromis fosotatus tuh atap tuh ya iya tuh itu saiz berapa itu sekarang saiz 13 cm ada Bang ini harganya antara berapa dan berapa soalnya kalau kita selalu satu Bro kita tanyain loh Bro enggak kelar-kelar kita dulu jadi intinya ini gambaran secara umum ya paling disini yang di tank saat atas kanan itu ini res harga dari Rp40.000 lah Bang Rp10.000 sampai dengan 150-an aja 150-an ya dan ternyata Bro sikrit itu asik dia ada istilahnya hybrid dan ada yang pure betul nah disinilah lu bisa bicara atau ngobrol sering-sering belajar sama Bang Rama soalnya ketika dia udah hybrid harganya sangat-sangat jauh terkoreksi ya yang penting syaratnya tetap satu Bang Juli ke hybrid itu tetap ID nya harus jelas misalkan kita ngilangnya apa sama apa itu harus benar jangan sampai cocok lagi karena yang kita sering denger di luaran itu hybrid mentang-mentang sikit paprika itu banyak hybridnya akhirnya banyak cocok lagi ID iya iya jadi nggak kekenalan lagi silsilannya nggak jelas khawatirnya kalau dipegang sama breeder maksudnya dapet dari saya nih Bang Juli iya ceh tumpin saya ngomongin gue 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 bawa nggak pada mak ya saya dapet nih ini general XOB nih terus nggak tau yang ngambil breeder dikawinin lah eh nggak tau yang anaknya nggak semuanya general XOB mungkin jadinya yang lain karena dia awalnya udah nggak bener ID nya bukan ternyata bukan bener-bener murid dari general XOB kan asyik asyik lu dan dibawah ada tank lagi dia ada tiga susun ada tiga susun ada tiga susun ini bawah juga haps juga nih kalau yang ini koma tank komunitas aja Oh komunitas haps sama lunokara Oh ini dibawah haps juga nih hat juga silah ke bawahnya langsung deh ini ada jenis apa aja disini kita yang tadi ngobrolin hai tentang hybridnya ada hybrid jelas banget ID nya bisa bertanggung jawabkan Bang Juli ini labelnya sih disini general army ya Oh ya Bang Juli nggak tau siapa abis pun bisa inilah ngebak dia dari silangan apa-apa ya 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 enggak 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 ngerti enggak tahu ya enggak tahu jadi sedikit bawah jalan nih jendal X sama venustus sih Oh venustusnya mana venustusnya indukannya cuman nggak ada di sini posong ada kecil sih tuh lupa ada di belakang nah ini nih belakang-belak apa nih itu masih satu genus sama si venustus bang Juliq namanya itu Nimbrochromus livingstoney livingstoney kurang ngerti dan ukurannya agak gede gede tuh 9-10 cm ini agak gede agak gede disiklet yang kayak buat dia kalau di alam dia bisa pura-pura tidur Oh ini dia ini saiznya pada berapa sampai berapa di sini ya ada yang paling kecil dari seluruhan ini paling kecil dia nih 5 cm paling 5 cm apa yang gede yaitu sepuluh senti yang sedih disoni nya livingstoney ini 5 cm berapa duit itu jendal XOB nya itu harga gocapan aja bang Juliqin karena kurang monyong genetik jendalnya kurang dapat kurang dapat ada yang bagus di atas sih Oh ya ntar kita lihat jadi ini antara berapa dan berapa harganya itu resarga dari 50 sampai dengan 150 juga enggak bang Juliqin yang 150 mana paling livingstoney ya ya livingstoney lah ya paling gede nah oke terus kita naik ke yang kontengan nih ini ada jenis apa aja nih disini sih hampir 10 mungkin lebih jenisnya 10 ya kayaknya seharusnya lebih sih absen aja dulu ya coba nih jendal XOB ya ini yang bagusnya nih teman belum perform aja warnanya ya jendal banget kan dapat badannya tuh ya nih Ritiknya bagus terus ada Dolphin Semi short body ini ya ada seri ini Dolphin ya ya Dolphin sorry bro agak-agak burung kamera ini ya Dolphin ya terus ada apa lagi terus ada dia nih silo tilapia xdolpian tantan 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 manis namanya tunjuk tuju aja ya terus terus ada ini Star Saphir wanggulik Star Saphir Tukan ih namanya Mbak Star Saphir gue baru denger lagi nih Star Saphir terus tetra stigma tetra stigma baru lagi gue nih ada Red Empress Red Empress udah udah udah-udah Red Empress lainnya import tuh Bang Juliq ini eh ini eh ini merah nih ya terus ada Plotomelas SP Taiwan Rift kuat terus ada Living Zone yang kecil nih Living Zone yang kecil nah ini sebetulnya kan ada minyan pasir nih pasir Malang nih eh pasir Bali terus kalau masalah filtrasinya bisa nggak dia pakai under gravel? kalau ngomongin pakai under gravel pasir Bali kayaknya moros ya enggak maksudnya gini ini kan berarti bisa dikasih dasaran sekalian aja kan dasarnya kan bisa pakai pasir Malang atau apa under gravel bisa dia ya? harusnya bisa aja Bang Culik enggak masalah ya? enggak masalah cuman kan minusnya under gravel itu kita harus rajin-rajin ngecek bawahnya tuh karena kadang masalah terbesar di under gravel yang dulu pernah marah-marah itu Bang Culik dia kalau lagi mesin mati tuh biasanya amoniak belum pernah naik dari bawah kan oh gitu? iya karena kan kalau lagi jalan itu ya aman-aman aja karena bakteri mungkin kesaringan lewat-lewat cuman kalau mesin mati tiba-tiba bakteri yang di bawah itu naik ya itu yang lagi ngerikan jadi ngeri banget ketika mesinnya mati iya yang sering di alamin gitu sepas mesin mati amoniak cepet naik gitu iya sebetulnya kalau misalkan kita pakai top hilser itu kan lebih di atas ke jebak langsung langsung ke jebaknya di tempat terpisah ini harganya berapa-berapa? itu paling mahar sih eh mahar paling mahar disini Star Shafir deh ya Bang Culik Star Shafir deh? jadi kalau teman-teman sukanya yang murah banyak ini Ciclid melon itu Ciclid Snow White itu Ciclid eh lemon melon lagi lemon yang beredar di Indo juga salah itu harusnya nyalo-lep tuh ini Star Shafir deh kan? Ciclid di Star Shafir iya bener size-nya paling gede berapa cm? dia sekitar 20-25 cm sih nyampe harusnya nyampe ya eh kan ya cakep ya tapi itu emang rata-rata lebih gede sih kan kalau lo nengkara mungkin 15 cm lah maksimal induk kan udah ya? udah induk kebenernya kalau ngomong indukan yang penting umur sih maksudnya umur ya? kalau dia walaupun bantet tapi umurnya cukup kan bisa aja ya udah 3 aquarium medium mohon maaf banget bro jadi kita nggak spill satu-satu karena memang keterbatasan waktu pastinya dan durasi ini aja udah 10 menit kita ngobrol-ngobrol kita lanjut aja deh yang atas jenis siapa itu? ini semua tank Mbuna satu daerah 3 tank ini Mbuna ya? iya golongan Mbuna itu ada saya udah trovois Demasoni ada Cailer Tile iya saya udah trovois Wheating Sony atau Likoma sih iya Likoma CWR juga ada disini ini CWR Bang Jule apa? CWR CWR Nyerere Nyerere beda lagi iya mirip-mirip ya? iya namanya bro bingung gue deh bingung ini ada Likoma nih Likoma ada Sony terus terus nih Acey Acey yang mana yang 25 mana yang 75 silahkan iya boleh oh jadi lemon itu salah sebut kita? salah sebenernya lemon itu diperuntukkan untuk siklid yang dari danau tangga Nyika tuh si Lele Upi Julido eh Julido ah lupa di depan aja dia pokoknya Lele Upi namanya Lele Upi itu dia common name nya lemon iya kalau dia common name nya Labidochromis yellowlet iya iya Cariolius iya iya Labidochromis cariolius dia sebutannya yellowlet bukan lemon bukan lemon bukan lemon udah kebalik iya udah kebalik udah kita iya malu bro antara breeder yang memang betul-betul mempelajari siklid ada juga yang penting siklid nya beranak jual beranak jual ada juga sama kasusnya kayak general tuh bang kasusnya ya general itu cuma di Indonesia tau di luar tuh gak ada yang tau tuh nama general itu siklid apaan gak ada tau gak ada kan dia common name nya internasionalnya Malawi Aibiter general itu di Bilopromis Comprosite nama pasarnya nama pasar internasionalnya ini Malawi Aibiter nah kalo di Indonesia nama pasarnya dia tuh apa aja general nanti kita bikin nama pasarnya kopral bisa kan bisa ini jenis apa aja yang ada disini disini mbuna semua kebetulan mbuna semua iya disini ini apa itu itu retop bumi itu agak lumayan jarang cakep ya cakep ya ih cakep mahal tuh pasti nggak sih jualnya 3,5 doang 350 ribu eh maksudnya kurang aja maksudnya 3,5 doang murah lah segede gitu bang celik iya jadi di komunitas murah kalo untuk yang nggak paham si klik waduh mahal jadi wajar bro dan gua ingat kalau hobi harusnya nggak nggak kenal harga dan gua ingatkan masalah harga itu hanya masalah nilai dan angka lu nggak mau menjangkau angka itu tinggalkan yang murah banyak jadi jangan dibikin pusing ini kecuali memang kita dari segi lebih soalnya apa yang namanya hobi kita temanya buang-buang uang buat apa kepuasan batin ketika batin kita happy pikiran senang hati bahagia bekerja pun akan lebih konsentrasi kan begitu dan kadang-kadang bang rama kurang aja eh bang rama gua belikan dari lu mati oh kenapa kenapa dalam hatinya dia bilang Alhamdulillah hahaha kayak ini dong kayak tukang gali kubur jadi beli lagi iya bang julik iya tukang gali kubur kan gitu pura-pura sedih ada yang meninggal padahal senang padahal dia senang ada kerjaan ada kerjara bang julik ya namanya kita eh apa namanya punya hobi bro bahagiakan hatimu bahagiakan dirimu ketika itu tidak merugikan orang lain silahkan ini harganya antara berapa dan berapa di sini harganya sih 15 bang julik 15 ribu iya 15 ribu sih sebenernya dia lah demasoni saya kasih 15 ini ya ini demasoni cekap banget loh tadi yang di atas bukan 25 mulai star harganya dari 15 oh ini 15 ribu juga 15 aja 15 ribu aja langsung deh gue takut-takutin bilang mahal hahaha enggak juga enggak juga salah nyebut salah nyebut kan kadang-kadang ada yang dikoreksi dan enggak meremik sih 15.000 sampai 350.000 berarti ya nih gue tunjukin 350.000 nih kayak dolpin ya tapi mirip kan mukanya kan tapi kalau dibuat kalau di ilmiahnya itu udah jauh banget kan apa-apa ya fitokara yang guna iya coba ini ada artinya menggunakan dolpin ini mukanya dolpin banget nah itu tuh kadang-kadang orang itu kadang ada ikan yang sama harusnya saya nih kayak gua nih nganggapnya nih kayaknya masuknya mau lebih dekat dolpin kenapa masuknya bunah gitu aneh aneh cuman yaudahlah imuan kita mau debatin iya jangan-jangan debatin jangan-jangan dia nyelam aja sampe iya ke dasar danau iya maksudnya kita bantah-bantah udah biarin aja yang penting dagangan laku jadi bantah-bantah yang penting edukasi dengan benar yoi yang dibawah ada apa nih guna juga tuh ini berapa sampai berapa di sini harganya 35 sampai sampai gua ucapan ini kenapa warnanya kok nggak celah-celah seperti ini di atas lampunya orangku yang paling bawah sama yang paling atas tuh pakai yang dapat ini sih dari temen lampu mengaruh ya betul oke kita next banyak banget bro ikannya bro ini dalam blot nih bro kita baru bicara-bicaranya di luar ini nah ini jenis siapa nih itu Aulunokara menggelik ada blot ada rubin ada red plus tapi nih lokal-lokal maksudnya beding-bedingan dari lokal aja ya lumayan ya Oh ini ada ini salah naro tadi tropeus Duboisy satu mana Duboisy oh ya saya jual sih cepet paling menggelik gue situ ya tuh tengah tuh bro no 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 yang ngejet dong no no kebelakang ini saya agak gede ini paling paling gede 13 ada bang klik 13 ada paling kecil mungkin 10 cm ya benar Iya 13 ada 14 cm harganya rata-rata berapa dari berapa yang termurah sampai yang termahal wajah sampai dengan Rp100.000 ini ya yang gocap mana yang gocap itu ya kayak dia lah yang ukurannya mungkin ini gocap nih ah nggak apa-apa gas Oh iya ini cakep banget ini bro ini cakep banget ini ini gocapan ini iya Dagen Rot sebenarnya nanti bakal bak bakal bagus Mani kebetulan ikan baru datang terus baru pindah-pindah tempat juga Bang cerit makanya belum perform Oh iya 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 antara Rp50.000 sampai Rp100.000 terus kita ke bawah deh ini ada di bawah ini tank Amerika Selatan Bang celik buat temen-temen yang lain predator nih Bang celik buat temennya Oscar Oscar itu kan Amerika Selatan juga ya ciclid dia ciclid ya Oscar itu jenis ciclid ciclid dia dari Amerika Selatan juga aslinya Iya Oscar itu Amerika Selatan diskas man fish ya kan ciclid dari Amerika Selatan warga ciclid ya ciclid nah ini temen-temennya mereka nih yang maksudnya yang kalau mau gabungin Oskar sama bukan predator-predator umum gitu kan bisa nih pakai dia True Parrot, Severum Golden ini apa ini? itu Severum, eh, Perot Kel ini? itu Severum Golden ini? itu Severum Green Green jadinya gini ya? iya Golden jadi gini ya? yang merah mana? yang merah abis Pak Julik kok dia nggak bulet banget sih? mana? jadinya? Severum itu? harusnya emang sedikit bulet ya, cuman ini nggak tau kenapa agak pendek badannya jadi nggak ngebulet ya? mungkin karena nggak mekar kali Bang Julik ya? kurang mekar ya? iya mungkin masalah perawatan, tempat itu ngaruh dan dia ada Hackly ya? iya, Hackly Non Albino Hackly berapa jual? Hackly jual di sini sih 200 ribuan Bang Julik Hackly? eh nggak, ini 10 cm sih kemarin diukurnya iya, cakep nih Hackly ini berapa ya? kalau dia itu 150, Golden 17 cm 17 cm ya? ini nih yang rare sih mempunyai ke sitacus nih, perot iya mana ya? oh no no no, belakang ya? jadi perot itu, kenamaan perot itu aslinya buat dia nih ini dia kan asli face size alam yang asli silangan orang tuh yang perot-perot yang bulet-bulet iya? nah itu, belakangan emang kaya akhirnya dia yang aslinya komponennya true perot dia ditambahin true depannya kan, true perot karena kalau tidak nama perot seharusnya dia nah yang hasil bikinan manusia tuh yang silang, silangan sama apa sih lupa jadi itu terganggu hak ciptanya deh makanya ditambahin bro depannya oh iya 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 ini harganya berapa ya deh? itu 800 cm aduh 800 ribu? iya dia bisa gede loh, bisa 40 cm an deh kalah sama emperor iya sih, alah nah ini ikan-ikan invasif di indonesia ini invasif? sikrit-sikrit amerika tengah ini sikrit-sikrit amerika tengah ini apa ya? jaguar, tapi keren jaguar ya? kok keren ya? dirawat bang julie iya di pasar banyak banget dan murah mana? itu langsung wah aja dan masalahnya cakep juga tuh, itu kayak sepasang juga bang julie eh jago di pasar banyak tuh bang iya tapi nyari yang begini enggak, 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 enggak tapi enggak berintik kayak begini sih emang mantap ya? mantap bahaya iya beda yang ikan aquarium sama kolom iya 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 dia samperin juga welcome kalau di kolom kita samperin ini kejut dia langsung enggak mati bagus, enggak kaget jantungan dah ya eh yang belakang-belakang apa jenis itu? itu juga mayan, mayan sikrit amerika tengah mayan sikrit amerika tengah nah ini nih kecil fire 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 mood kok ada mood-moodnya mood itu kan lumpur kalau gak salah mood-moodnya ini mood mulut oh, mood firemout firemout lu didari jangan begitu dong lu iya kan kayak indonesia udah kuping gua nih kuping gua agak jelas gua dengernya firemout firemout mout 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 hahaha lu ngaco lu parah jadi harganya berapaan itu? yang mood-mout itu? firemout firemout itu gua capan bang julik segede dia? bisa 15an lah 15an ini bakannya apa tadi? itu mayan mayan sikrit harganya berapa dia? mayan sikrit itu 35an iya itu kan betok sama mayan tuh gak gedean betok lagi si al betok berapa itu? sama, samain aja man julik berapa ya? 35an iya betok lah itu konflik konflik tuh akhirnya Amerika tengah belakang betok oh iya ada ya 35an nah kalo betok itu sekrit indonesia berarti? betok bukan sekrit ya? betok tuh betok tuh masuknya apa dia? apa itu? lupa ya eh man, lu punya siapa nih? mana? sama bang julik lu juga? nah ini sebenernya pengen masuknya dari sini itu bukan tadi maksudnya ngajak maju-maju bukan pintu escape pintu masuk eh ini keren ya kayak begini ya ini si klip dari danau tangan ini harusnya cuman lagi habis lagi habis? berapa itu dia? ini masih import sih dia tropeus muragokomo 3,5 yang kiri tuh yang gedean yang satu lagi nih tropeus winanguello itu 2,5 wah gua kalo harganya ratusan ribu ikannya segede gini bro gua kadang-kadang suka agak tega menyampaikan ke temen-temen takutnya takutnya iya takutnya gue ya gua sehujun gitu gua dibodoh-bodohin apa gimana? ternyata memang jenisnya beda banget dari yang 15 ribuan dia ada dan bang Rama gua salut banget pada akhirnya dia selalu dan tetap bertahan iyalah yang ini jenis siapa?